Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut pengkhianatan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo dan bakal capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan adalah sebuah tindakan yang tidak memegang komitmen dan tidak amanah. Hal itu disampaikan SBY saat memimpin rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di CKS pada Jumat 1 September 2023. Selain itu menurutnya Partai Demokrat bagai kenapren musang berpuluh domba. Namun begitu Presiden RI ke-6 tersebut mengaku tetap bersyukur. Menurutnya Partai Demokrat telah dibebaskan dari dosa yang mungkin akan ditanggung bila tetap bersama dalam mengusung pengkhianat menjadi pemimpin bangsa. Saya sangat mengerti perasaan, emosi, para kader. Saya minta, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Ini bukan kiamat. Ini bukan akhir dari perjuangan kita. Bukan. Ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi dan kemudian kita atasi. Ingat, sesudah kesulitan atau dibalik kesulitan, ada kemudahan. Fa'ina Ma'al Yusri Yusro. Betul. Fa'ina Ma'al Yusri Yusro. Kita, kalau melakukan kilas balik, sering menghadapi goncangan dan krisis. Alhamdulillah, kita selalu bisa mengatasinya. Saya yakin ini rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana manusia. Insya Allah, kita akan mendapatkan yang lebih baik di masa depan. Di sisi lain, meskipun kita dibeginikan oleh Capres Anis dan mitra koalisi kita, tapi, sesungguhnya kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah SWT, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa? ini alasan saya. Pertama, ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan. Seperti ini. Sekarang. Sekarang. Bayangkan, kalau ditelikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini, satu dua hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa? Kita masih ditolong oleh Allah. Kita diselamatkan oleh sejarah. Ini syukur yang pertama. Syukur yang kedua, saya renungkan baik-baik tadi malam dalam kontemplasi saya, justru kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Apa yang saya maksudkan? kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain, yang kalau kita teladani akhlak pemimpin-pemimpin besar bagi yang beragama Islam, akhlak Rasulullah. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar rakyat akan diapakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.